Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Omota Jadi di video kali ini, aku mau bermain Minecraft lagi Dan kali ini, aku mau nge-share map survival lagi Yeay Oke, dan udah lama banget untuk aku gak saw case map survival Udah 7 minggu, eh 7 minggu Udah 7 hari lebih, terlalu 7 10 hari lebih, malah kayaknya ya Terlalu aku gak saw case map survival Dan ini aku bakal saw case map survival Kiriman dari teman kita yang namanya Hanif Lewat Discord Nah, jadi aku lupa namanya itu Hanif siapa Tapi ini tuh mapnya Hanif itu ya terlalu ya Jadi itu udah malem lagi Oke, ini map survivalnya aku belum nyoba Belum liat-liat maksudnya Ada apa aja sih di map survivalnya si Hanif ini Aku belum liat-liat Tapi ya udah kita langsung aja liat-liat nanti Dan oke, kita langsung aja saw case Let's go Oke, dan kita langsung aja saw case mapnya ya teman-liat Dan oke, aku bakalan pake Eh, kok pake sih Aku bukan kesiangan terlebih dahulu Teman-liat soalnya ya gelap gitu ya teman-liat gak asik Walaupun bagus sih seternya kalo malem Tapi kayak gelap itu loh teman-liat Jadi ya kayaknya gak bagus nanti ya teman-liat ya Terus kasian juga yang nanti ngedit gitu loh Yang ngedit siapa bang? Ya aku Oke, kita langsung lanjut saw case mapnya Dan ini juga Oh iya ini ya Aku Gimana ya? Ini nama wordnya Itu adalah Anti kreatif Tapi pas aku saw case Pas aku Udah Nge-extract mapnya Baru masuk ke dalam mapnya Terman Itu kreatif itu loh Aku gak tau kenapa ya Oke gak usah dibahas Terus kita langsung aja Untuk saw case Dan keliling di mapnya si hanifnya ini Oke ini juga ada burung beo Jadi ini gak ada kandang beonya gitu Terus ini juga ada beri manis Otomatis maybe Ada beri manis otomatis Aku gak tau kalo beri manis otomatisnya itu Kok ada rubah gitu loh teman-teman Maksudnya di farmnya itu ada rubah gitu loh Atau rubahnya itu Ada hubungannya sama beri manis Ya emang rubah gitu kan makanya beri manis Tapi maksudnya Di itu loh teman-teman di farmnya ini Kok ada beri manis gitu loh Oke nah ini itu buat Apa? Aku gak tau Tapi ini kayak Ada kereta Jadi misalnya kalo beri manisnya itu udah jatuh Itu otomatis langsung ke kereta Dan masuk ke dalam dropper Dan masuk ke dalam chest Gitu teman-teman ya Paham? Terus kita langsung aja Untuk ke Sebelah sini Dan sebelah sini juga ada babi Kandang babi Terus ada kandang ayam Kandang domba Sama kandang sapi Ini aku suka sih Sama bangunannya Soalnya ini kayak multifungsi gitu loh teman-teman Jadi ini ada kandang domba Terus yang ini juga ada kandang sapi Terus ada kandang babi Terus ada kandang ayam Jadi satu bangunan dibuat empat kandang gitu loh Gitu teman-teman ya Wah keren sih Kreatif maksudnya ya teman-teman ya Terus oke kita langsung ke sebelah sini Ini aku gak tau bakalan soke semuanya atau enggak Soalnya ini kan ya ini mapnya lumayan rapi juga Tapi serapi-rapnya ini Ini mapnya juga udah banyak Jadi ya aku gak tau soke semuanya atau enggak Terus ini juga ada enchanting table Berarti ini ada chanting room gitu Ini ada chest yang isinya ada buku ensan, armor, lapis lazuli dan buku kosongnya juga Terus ini juga ada kandang kuda Ini ada kandang kuda sama kandang lama ya Oh berarti ini kandang kuda Ini kayaknya aslinya kandang kuda Cuma dia itu nama lama Namu lama dan dia pengen lama tapi gak ada kandang Jadi dia itu masukin ke kandang kuda gitu loh terlalu mungkin sih Pemikiran aku sih kayak gitu Terus oke kita langsung aja ke sebelah sini Dan di sebelah sini aku gak tau apa Soalnya tadi aku gak liat Liat offline termen gak ngecek dulu gitu loh Tapi aku ngecek ini mapnya berhasil dan ya udah gitu Terus ini juga ada mapnya gitu Ada petanya gitu Oke Peta Oh ini cuma petanya gini termenang Jadi petanya itu Ini tuh cuma satu peta Cuma ini dipasang 4 blok gitu loh Bukan Biasanya kan kalau peta itu kan digabung-gabung gitu Biar jadi satu peta gede gitu Tapi ini satu peta dikasih ke 4 blok gitu loh teman Oke oke Terus ini juga ada buat ke bawah Aku gak tau apa Oh kayak Eh Serika inget mapnya Sinato deh Yang ada ini ya termenang Yang ada air-airnya gitu Tapi itu kan pakenya Minecraft ya Ini juga ada apa mau tau Tapi kayaknya ada furnace gitu Terus kita langsung lanjut ke atas Dan oke Kita jangan buang-buang waktu Ke bangunan-bangunan ya termenang Soalnya Masih banyak bangunan yang belum aku selesai Gitu Ini ada rumah pertama Oke Ada rumah pertamanya juga Ini ada rumah pertama Terus Ini juga Mungkin buat santai gitu Terus ini juga ada towernya gitu Ini ada towernya Tulisannya nih Eh Susah banget dah Gak bisa Gak bisa keluar Jadi ini harus manual naik gitu Ini naiknya pakai eskalator yang air ya Jadi ya oke juga Ini ada yang naik dan ada yang turun Dan ini juga gak bisa kita keluar Kita gak bisa keluar dari sini Soalnya ini kan Pakai yang pagar ini kan Jadi gak bisa kita keluar gitu loh termenang Terus kita langsung aja untuk turun Ini turunnya pakai map block ya Terus kita langsung aja untuk lanjut Nge showcase mapnya termenang ya Oke ini juga ada apa nih Storage room Oke ada storage room nya gitu Oke Untuk storage room Aku udah tau ini storage room Jadi aku gak Bakalan berlama-lama di storage room Soalnya ya masih banyak Yang belum showcase gitu ya termenang ya Terus ini juga ada Oh kandang wolf Kandang serigala Ya kandang Ini kandang serigala ya termenang ya Ini serigala loh Bukan anjing Jadi bukan dogi Jangan-jangan Ya jangan kasar Terus di sebelah sini juga ada chest Ada chest Kayak cuma chest kayak gini doang Terus Untuk isi-isinya itu Kayak Wow banyak juga ya Apelnya banyak juga ya Diamondnya sudah banyak juga Terus untuk Satu stack loh Wow Nedra 1 stack cuy What Terus ini juga ada bangunan Oh Oh Ini kayak buat santai gitu temen Ini juga depender Caranya itu pantal gitu Pantal yang ada di kursi gitu Terus ini juga ada apa Kok ada iron golem dah Iron golem doang sendiri Oh Toko Toko Nah jadi ini buat trading-trading sama villager nya gitu Oke Ini kita tutup aja biar Si golem itu nggak keluar Oh ini ada kucingnya gitu Ini kucing liar ding Nggak Nggak di Nggak di pelihara Terus ini juga Oh beudah Ini udah Terus ini Oh ini iron golem farm Eh no 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 Iron golem farm yang ini Iron golem farm yang ini Iron golem farm yang ini ya Terangnya itu Yang ini Ini masih Kalo kayak gini masih work sih Oh biasanya kalo bikin yang itu Bikin apa namanya Iron golem farm itu kayaknya Biasanya dibocok deh Oke coba kita lihat deh Em Oh Cukup work juga sih Jadi cuma berapa menit Itu kayak penghasil Kayak bener-bener bermanfaat banget kalo buat survival gitu loh Terlalu soalnya Iron nya juga Ngehasilin nya juga banyak gitu loh Oke ini juga Aduh Ini dari rumahnya lagi nih Ada apa nih Ada Oh ada bikannya juga Ada bikan Terus dikasih Effect hash Yang ada di bikan gitu ya Terus ini juga ada Nether portal Dan Nether portal Aku ngomong ke Nether portal Soalnya ya Takut hilang gitu temen-temen Ya wordnya itu Jadi aku nggak Akan ke Nether portal Terus ini juga ada Pohon Rumah Pohon maybe Iya sih Kayaknya rumah pohon sih Soalnya ini kayak Ada kacanya di atas Jadi kayaknya mungkin Ini rumah pohon Coba kita naik deh Nah kan bener kan Kayak ini bener-bener rumah pohon ini Ini baru rumah pohon Kan soalnya kan Kalau rumah pohon yang alami itu kan Ya apakanya lumut Tidur bukan Nether Gitu loh Ini kayak alami gitu loh Terus ini ada rumah pohon Terus ini ada kasur Buat kalian tidur Terus ini buat Ngelihat pemandangan gitu Ini keren sih Pemandangan yang Ya cukup keren Ya apa sih kerennya apa sih Cuma gunung doang Sama village nya doang gitu loh Terus Ini Kalau kalian kesini Kalian bisa lihat rumah yang tadi Yang ada bikannya gitu Terus ada Nether portal Terus yang ini itu Oh Kayak gunung ya Terus ya Kalau kalian bisa lihat gunung Terus ini Gak ada jendalanya Oke Dan kita langsung aja untuk turun Terus ya Soalnya Kayaknya masih ada ruangnya lagi Yang belum bagus oke sih Coba kita langsung aja ke turun Dan Oke coba Ke sebelah mana Ini Aduh Ini hujan plus malem gitu loh Otomatis pangan gila banget Udah mentok Udah ke hutan gitu Em Mana lagi yang belum bagus oke Rumah pertama udah ya Rumah pertama udah udah Sokes Oke ini udah Ini udah Ini udah Terus yang ini Oh ini ada farm Oh Ini kok gak ditanamin lagi sih bang Ini Ini Gak ditanamin lagi loh Ini air Buat Biar gak kering gitu Tapi ini Kalau gak tau kenapa Kok gak ditanamin itu loh teraman Ini sayang banget sih Ini kan Mekanisme nya gimana sih Bentar 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 Mekanisme Ini ada Toffer Toffer Lever maksudnya Lever Levernya mana ya Btw ya Ini kan otomat Oh ini nih Jadi ini ada levernya gitu Nah ini ada Oh Oke oke Jadi sistemnya Atau Apa ya Mekanisme nya Ternama itu Yaitu Pakai piston Ini kan Ini kan airnya tuh Dari belah sini sumbernya Nah otomatis Kalau airnya Itu apa pistolnya itu dibuka Itu kan bakal ngalir Tapi kalau kita tutup lagi Itu otomatis Alirannya bakal nutup gitu loh teraman Ini Ini baru kayak alami gitu Ini banyak yang ngalami ya Disini ya teraman ya Kayak banyak banget yang ngalami Enggak banyak banget maksudnya Kayak banyak yang ngalami itu loh Ini kan Kayak Ini beneran asli gitu loh Cuma ini versi minecraft Beneran kayak relief Dipepet gitu loh temen Akhirnya Kalau lagi buat ngalirin Itu dibuka gitu loh teraman Itu ada sih di relief Terus Ini Ada square cane gitu Aku gak tau kenapa Aku gak otomatis Ini juga ada apa Mungkin rumah pohon lagi Eh no 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 Ini yang tadi ya Kandang wolf Atau ini kandang kucing Oh ini kandang kucing Ini ada kandang kucing Terus ini ada lama Loh kok lamanya loh Lepas sih Lamanya lepas apa Ntar Kandang kuda yang tadi aku lihat mana ya Dan kayaknya udah semua ya Untuk Bangunan yang aku showcase Kayaknya udah semua Semoga Gak ada yang ketinggalan ya Ternyata Tuh Ini udah semua kan Disini kita lihat ya Ah no 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 Di Tower Di tower Kayaknya Ntar aku coba ke tower deh Coba aku ke tower Terus aku coba naik Dan coba Nah Oh disini juga kalian bisa lihat pemandangannya Trump ya Jadi misal Ada apa gitu Ada zombie Atau ada skeleton Atau apa Atau apa gitu Kalian bisa lihat dari sini sih Soalnya Kayaknya Dia itu bikinnya disini Supaya Bentar Dia itu bikinnya di pocokan loh Harusnya di tengah-tengah sih Kalau di tengah-tengah lebih Lebih berguna gitu Soalnya Kalau disini Itu kan ya abisnya Lihatnya sana doang Dan kalau sana juga Itu kan jauh banget Terus disini kan Kayak nggak Nggak bisa lihat apa-apa gitu loh Misal Ya kan ini kan Tower Pemantau Desa Kalau Tower Pemantau Desa Kan harusnya di tengah-tengah Tapi nggak apa-apa sih Terserah Ya terserah Terserah si Hanif sih Itu sih Cuma saran doang ya Ya Dan Mungkin udah semua Dan Kayaknya udah dulu ya Oke kalian menonton video kali ini Semoga mengambilkan semua Dan baik kalian yang mau terutamanya Kalian selesai di deskripsi Terbentang Thank you Pondok Hanif yang udah bikin mapnya Dan udah ngasih Aku juga Thank you banget Dan baik kalian yang mau Pepe nangosokas kasih Hanif ini Kalian bisa selesai di kolom komentar Atau kalian bisa join ke Dispaten aku Atau kalian bisa kirim ke email aku juga Untuk email aku sudah di deskripsi Terbentang Dan Untuk ngerating mapnya Aku mau ngex rating 9.5.10 Yeay Kenapa 9.5.10 Soalnya Ini kan Maplessnya Udah lumayan gede Jadi Ini masih bisa diperbanyak lagi Tram ya Jadi ya Bisa diperbanyak lagi Terus Untuk desain Untuk buildnya Udah oke Menurut aku sih Terus Tadi Yang bangunan yang kandang itu Jadi Satu bangunan itu Buat tempat kandang itu loh Itu keren Dan aku Itu anggap itu Kreatif Terus Ini juga Aku nemu ruangan lagi nih Ini aku Nggak tahu ruangan apa Tapi ini aku Nemu ruangan lagi Ya walaupun Oh Repes tersembunyi gitu Terus Oke coba Teka atas lagi aja lah Tuh Untuk design the building Terus Untuk penempatan Kota Atau penempatan Bangunan-bangunan Juga rapi Padat Tapi rapi Ya tuh Kalian bisa lihat kan Padat tapi rapi Terus ini Yang bangunan yang itu Terus yang kandang itu Yang aku anggap kreatif itu Maksudnya kreatif otaknya Terus bukan kreatif Mode nya Mode kreatif Dan Aku minta bantuan ke kalian Untuk share sana ini Ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian itu Punya map-map yang keren ya Terus ya Dan oke Kayaknya itu dulu Dan oke Maksudkan look video kali ini Terimakasih Bahagian nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video And See you Sampai jumpa di next video